Waktunya kita nyobain bit ganti baju Ya karena bajunya baru, dia desain bodinya berubah total dibanding yang 4 tahun yang lalu ya Tapi ternyata disini dia mesinnya sama, sasisnya sama, suspensi sama, ban sama, rem sama Jadi saya gak terlalu berharap banyak bedanya dibanding generasi sebelumnya Cuman mungkin impresinya nanti agak beda dikit karena jujur ya Tinggi saya 185 cm membuat motor ini tampak imut sekali Sehingga saya akan cobain karena menurut desainer Honda di bagian depan sini sedikit lebih slim Jadi bikin legroomnya lumayan lega disini Jadi buat anda yang tinggi pengen naik motor imut seperti Honda Beat ini Why not? Kita cobain Let's go Let's go Oke kita cobain dia sudah pakai keyless jadi kita kantongin aja biar nggak jatuh mana kantongnya terus tekan ini hidup nih Shutter Oke masih dingin dia baiklah masih dingin mesinnya Mas Bro Oke suara mesinnya masih mirip sama bit yang lama ya jadi kayaknya sih kalau dalam presentasinya Honda bilang kalau nggak ada perubahan secara konstruksi mekanis jadi kita tidak berharap lebih dari segi pengendaraan tapi kita coba aja karena dia punya desain yang baru jadi anda melihat kokpit ini beda-beda jauh ya ini beda jauh siap Mas let's go Oke kita jalan hehehe Iya bener rasanya masih seperti yang lama masih seperti yang dulu hehehe Oke kemana ini kita belok kanan jadi naik-naikannya masih mirip sama yang dulu ya karena mesinnya sama mesinnya sama mesinnya sama sasisnya sama suspensinya sama jadi buat belok-belok seperti ini rasanya masih mirip Oh enak ah dan respon gasnya pun saat masih mirip ya jadi motor ini bisa dibilang facelift lah ya karena secara konstruksi mekanis dia nggak ada perubahan apapun tuh dibuat belok-belok gini masih ah mirip-mirip aja kita pernah bawa motor ini keliling kota ya di Jakarta tersempat dibawa juga ke sampai celet tuh buat turing-turingan asik hehehe Oke nah ini kita sekarang dapat track lurusnya bisa sampai berapa dia Ayo bid nyubit baru nyubit nyubit terus rem oh tadi sampai sekitar 80 lah ya 80 stop lagi gas lagi ya bener responnya masih mirip sama yang lama Oke kita kenceng dikit ya suspensi masih mirip dengan yang lama oh tapi harus diaku ya yang membuat saya agak berbeda sekarang adalah saya enggak terlalu takut naik motor ini bukan takut ya tapi yang saya rasakan biasanya mentok di kaki tapi ini agak jauh jadi legroomnya lumayan kelihatan berbeda nanti kita cobain yang bit street juga ya hahaha tetap agile tetap lincah ya memang dia sejatinya dipakai untuk dalam kota jadi motornya lincah banget sekarang kita coba nggak dari nol kita mulai dari 30 di streetnya berapa Ayo Ayo nyubit kamu bisa tetap di 80 eh 70 ya 70 km perjam saya yakin motor ini enggak akan sampai di 100 km perjam top speednya tapi kalau kita melihat ya di sini Anda dapat pandangan baru ada eko-indikator jadi kalau kita gas di dalam dia eko-indikatornya mati jadi Anda bisa berkendara lebih irit dengan eko-indikator ini wuuuh 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 mulai kena kena standar hahaha itu tandanya motor ini memang handlingnya mumpuni ya tuh mulai kedengeran lagi kan wuuuh emang sengaja nggak saya kenain ya mas bro wuuuh 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 masih sama handling masih mirip banget pengereman juga so so ya harus diakui honda remnya empuk tapi tidak terlalu pakem ya harus diakui dan remnya cbs jadi kalau anda rem yang kiri rem belakang yang depan juga ikutan jadi itu aja hasil first ride kita terhadap motor ini bagaimana kalau kita pake harian nanti apakah dia bisa lebih irit dibanding yang sebelumnya nanti kita akan cobain ya kalau mesinnya dia bilang lebih ringan 400 gram jadi kemungkinan bobotnya juga lebih lenteng secara power to weight ratio bagus harusnya tarikannya pengaruh dan kayaknya tambahan bakar juga pengaruh oke nah kan seperti prediksi kita sebelumnya motor ini gak jauh beda rasanya dibanding sebelumnya karena memang mesinnya mirip suspensinya mirip remnya juga mirip tapi memang harus diakui dia punya desain dashboard yang berbeda jadi seger dan yang satu lagi yang saya rasain adalah buat anda yang tingginya mirip sama saya ini cakep bisa membuat dengkul ada legroomnya dikit lah gak mentok-mentok amat ya buat anda yang naksir sama beat street ini link videonya saya juga nyobain beat street oke eh jangan lupa tonton reels kami di short video di instagram dan tiktok at otorider.com oke sampai jumpa di video yang lain bye oke oke sai disini sub indo by broth3rmax